Sayap Militer Hamas Brigada Al-Qasam melaporkan update perlawanan di Gaza di tengah agresi Israel yang masih terjadi. Mereka diketahui berhasil meledakan rumah berisi 15 tentara Israel. Dilaporkan Al-Qasam telah meledakan sebuah rumah di daerah Absan Al-Kabira sebelah timur kota Kaniyuris di selatan jalur Gaza yang berisi belasan tentara Israel. Pejuang Palestina tersebut meledakan alat peledak antipersonel terhadap pasukan infanteri Israel yang terdiri dari 15 tentara di dalam salah satu rumah. Serangan Al-Qasam ini menyebabkan pasukan Israel tewas dan terluka. Brigada Al-Qasam juga menghacurkan tank Merkava Zionis dengan peluru aliasin 105 di daerah Absan Al-Kabira sebelah timur kota Kaniyuris di jalur Gaza selatan. Pejuang Brigada Al-Qasam dan Saraya Al-Quds berhasil menjebak pasukan Zionis dalam penyergapan di sekitar Universitas Palestina di jalur Gaza tengah yang mengakibatkan anggotanya terbunuh atau terluka. Al-Qasam membobardir kumpulan pasukan pendudukan yang menembus selatan lingkungan Al-Saitun di kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Sementara itu dilaporkan jumlah korban meninggal warga Palestina akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah melunjak menjadi 29.782 orang, kata Kementerian Kesehatan Palestina Senin 26 Februari 2024. Kementerian Kesehatan mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa 70.043 warga Palestina juga terluka dalam serangan gencar tentara Israel yang sedang berlangsung mengutip dari Anadolu Agency. Yang menambahkan bahwa dalam 24 jam terakhir pasukan Israel melakukan 10 pembantaian di seluruh wilayah, menewaskan 90 orang dan melukai 164 lainnya. Konflik tersebut telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara sebagian infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.